Pertama saya ingin ngomentari dulu statement-nya Pak Anies. Statement-nya Pak Anies itu menjawab kekhawatiran para akademisi. Jadi beberapa hari yang lalu saya bimbingan disertasi di kampus. Ketika bimbingan itu banyak akademisi, baik dari kalangan dosen, profesor, maupun mahasiswa doktoral. Itu yang menyampaikan dalam diskusi itu bahwa iklim demokrasi pada masa pemerintahan Jokowi itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan bahkan berpotensi membangkitkan kembali para aktivis. Karena pada masa era SBY aktivis itu banyak yang terlalap tidur. Karena menikmati kebebasan berpendapat yang begitu bagus. Tapi katanya pada masa pemerintahan ini itu kemudian membangkitkan para aktivis yang sudah terlalap tidur menjadi bangkit kembali untuk mengomentari hal itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kekhawatiran bahwa iklim kebebasan ke depan itu makin suram begitu. Makin suramnya itu sebetulnya bukan hanya di Indonesia. Tetapi ini memang tren secara global sedang menunjukkan menurunnya tingkat kebebasan dalam menyampaikan sebuah gagasan. Ini tren global. Hanya saja tren global ini ternyata diambil begitu ya sama pemerintahan Jokowi begitu ya. Nah itu diambil. Nah tentu dari para aktivisi itu ada harapannya adalah pada Pak Anies sebetulnya. Karena dianggap Pak Anies sebagai orang yang akademisi begitu ya. Yang dia termasuk dari sisi cara mengambil kebijakan itu dengan tenang begitu. Nah statement para akademisi itu terkonfirmasi sekarang. Terkonfirmasi sekarang dengan statementnya beliau di media bahwa pencabutan HDI dan kemudian tidak perpanjangnya EPI itu beliau menyatakan bahwa itu kebijakan, keputusan yang berdasarkan selera. Kan begitu kan ya statementnya itu. Jadi ini statement yang bagus banget. Jadi statement yang sangat bagus mengkonfirmasi bahwa tindakan pada masa rezim Jokowi kemarin adalah pelanggaran dalam konteks norma hukum dan dianggap sebagai kebijakan sesuai dengan selera. Nah kalau kita amati statementnya itu begitu demikian. Nah statement itu saya kira terkonfirmasi lah dari apa yang disampaikan para akademisi, para profesor dan dosen yang pada waktu beberapa hari lalu saya jumpai. Nah terkait HDI, HDI itu kalau produk pengadilan itu hanya menguatkan putusan SK Kementumaham. Nah SK Kementumaham itu adalah hanya sekedar mencabut badan hukum perkumpulan. Di dalam SK Kementumaham itu tidak ada kalimat memubarkan, tidak ada kalimat yang menyatakan terlarang, begitu ya. Tidak ada kalimat itu semua. Hanya mencabut badan hukum berarti seperti organisasi awalnya tidak berbadan hukum, lalu punya badan hukum, lalu dicabut lagi badan hukum itu. Seperti beginilah, seperti orang tidak pakai baju, lalu pakai baju. Nah bajunya dilepas berarti kan orangnya masih ada, tapi bajunya saja yang tidak ada. Secara logika kasarnya demikian. Jadi, demikian saya kira. Iya Bang Chandra, kalau memperhatikan dari sisi pelanggaran hukum, katakanlah kalau memang ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum, sebagaimana yang tadi diutarakan jawabannya sepintas oleh Ustadz Irwan Saifullah. Seperti apa sih sebetulnya yang dimaksud pelanggaran hukum? Dan yang kedua, tafsir mengenai dicabut status badan hukumnya yang dikuatkan oleh pakar-pakar hukum, mungkin representasi oleh pemerintah, dengan diartikan yang lain sama halnya dengan pembubaran organisasi masyarakat, sudah tepatkah Bang Chandra Purna Irwan? Jadi, itu tidak tepat. Karena di dalam hukum administrasi, di dalam hukum administrasi itu ada beberapa asas. Salah satunya bahwa kebijakan itu, kebijakan itu mestilah sifatnya konkret, kemudian yang kedua adalah mesti satu konkret, kedua personal, yang ketiga, satu personal, kedua konkret, yang ketiga, aduh, saya lupa yang ketiga, artinya personal itu sudah betul ditunjukkan kepada hati. Kemudian yang kedua, sifatnya konkret. Konkret itu artinya, apa yang dinyatakan. Apa yang dinyatakan itu ditulis. Jadi, jadi dia, yang ketiga, tidak abstrak. Jadi, tidak abstrak itu artinya, tidak multitafsir. Jadi, kalau misalnya mau dinyatakan, diterlarang, mesti harus ada kalimat terlarang. Karena SK surat itu adalah produk hukum administrasi, yang disebut dengan backseeking. Itu adalah produk administrasi, sehingga kalau produk administrasi, maka dia tunduk pada ketentuan hukum administrasi, yang menyatakan bahwa, di situ harus bersifat individual, bersifat konkret, dan kemudian, tidak bersifat abstrak. Jadi, HTI itu hanya dicabut pada hukumnya, tidak dinyatakan dibubarkan, dan tidak dinyatakan terlarang. yang bisa membubarkan itu adalah hanya pengadilan. Kenapa? Karena berserikat itu adalah hak konstitusi. Ini yang disampaikan Pak Anies. Itu adalah hak setiap orang. Hak itu artinya, hak bawaan. Ini adalah hak konstitusi atau hak bawaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, tanpa ada negara sekalipun, semua orang pasti akan berkumpul. Jadi, meskipun tidak ada negara, fitrahnya manusia, itu pasti akan berkumpul. Pasti akan berkumpul, membentuk komunitas, membentuk kelompok. Itu fitrahnya manusia. Meskipun tidak ada negara, itulah yang disebut dengan hak absolut. Hak absolut itu tidak boleh dibatalkan oleh, dan tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dikurangi, apalagi dihapus. Itu hak absolut namanya. Bagaimana cara ngeceknya? Ngeceknya gini saja lah. Kalau bagi orang yang, apa, orang di, misalnya di pedesaan. Saya orang kampung, saya ini orang desa, rumah saya kalau di Sumatera, itu dekat, bukan dekat, di tengah-tengah hutan rumah saya itu. Desa saya itu. Jadi, di sana misalnya, bagi orang-orang yang desa, meskipun dia tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak mengenal istilah demokrasi, saya yakin, mereka itu pasti suka berkumpul, suka berkelompok, suka bermusawarah, itulah yang disebut dengan berserikat. Berserikat itu hak absolut yang tidak boleh dibatalkan, itu saya kira begitu. Kalau misalnya ada ketentuan undang-undang bahwa dapat dibubarkan oleh pemerintah, itu salah itu. Itu undang-undang itu produk politik. Mesti harus diuji dulu di pengadilan. Nah, statement Pak Anies itu sangat bagus banget. Dia menunjukkan kapasitas levelnya, memang luar biasa kapasitas level. Tingkat berfikirnya. Dia tidak emosional, tenang. Nah, demikian. Ya, Bang Chandra Purnairawan yang terakhir, Bang. Dugaan mengenai dicabut status badan hukumnya HTI, dan itu artinya secara organisasi masyarakat bisa tanpa badan hukum, itu adalah terkait dengan komitmen atau keberadaannya integritasnya terkait, dikaitkan dengan Pancasila yang dinilai sebagai sebuah paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, yakni hilafah. Itu yang dimaksud diversuskan antara Pancasila dengan hilafah. Sebagaimana yang dimuat ketentuannya berlaku Januari 2026, tentang undang-undang KOHB, Pasar 188, Ayat 1. Apa komentar Anda, Bang Chandra Purnairawan? Jadi begini, Cak Selamat. Saya tidak mau mengkritik Pancasila. Ya, karena saya tidak punya kapasitas kebidang itu. Kalaupun kita mengkritisi, itu seperti membentur tembok. Seperti membentur tembok, begitu keras. Tetapi, yang saya kritisi adalah, yang saya kritisi adalah, jangan sampai rezim itu menjadikan Pancasila itu satu, sebagai alat pukul kepada pihak lain. Ya, ditafsirkan sesuka hatinya oleh oknum pemegang KOHB. Yang kedua, jangan sampai. Itu dijadikan batu uji untuk menilai agama Islam. Kalau dijadikan batu uji untuk menilai agama Islam, itu tidak tepat. Jadi saya tidak mengkritisi Pancasilanya, karena saya tidak punya kewenangan di bidang itu. Ya, mungkin Profesor Pancasila yang paham itu ya. Profesor yang ngajar itu ya. Meskipun saya dulu pengajar Pancasila, dosen Pancasila, mungkin saya ada enam tahun saya, Cak Selamat. Karena mungkin backgroundnya hukum, jadi di kampus itu saya suruh ngajar Pancasila, Cak Selamat. Selama enam tahun. Anda bisa bayangkan itu. Jadi, cuma yang saya kritisi adalah, yang saya kritisi adalah, para pemegang kekuasaan ini, menafsirkan sesuka-sukanya, lalu menggunakan dua hal, memukul pihak lawan dengan tafsirnya dia, kemudian menilai agama Islam dengan tafsirnya dia. Pertanyaannya begini, kalau dia menyatakan bahwa khilafah itu sebagai paham, dari mana dasarnya? Apa itu definisi paham? Jangan-jangan dia tidak paham. Paham itu adalah gagasan buah pikiran, yang dihasilkan oleh manusia, secara logika. Itu paham. Sementara ajaran itu berasal dari, zat yang mahal bahasa, dari Nabi, itu yang disebut ajaran. Jadi atas dasar apa, rezim itu menilai ajaran itu, dia anggap sebuah paham. Kalau dia tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, menilai ajaran Islam sebagai sebuah paham, itu bertentangan, Bang. Dan itu melakukan penistan agama. Begitu, Cak. Selamat ini. Ya, Bang Sandra Purnairawan, terima kasih atas pencerahannya. Silakan. Silakan. Silakan dilanjut kegiatannya. Silakan. Silakan dilanjut.